Sementara itu di kawasan Harmoni Jakarta Pusat, dekat kawasan Istana Negara, aksi masa sempat panas sehingga terjadi beberapa kali bentrokan. Masa melemparkan sejumlah benda ke arah aparat keamanan. Nah, di lokasi sudah ada rekan Bram Herlambang. Bram, bagaimana situasi saat ini? Apakah sudah kondusif? Baik, Kofi, hingga saat ini memang polisi masih berusaha membebarkan barisan dari peserta aksi yang memang ada di belakang sana. Karena yang tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari siang sebenarnya cukup kondusif begitu. Bahkan sempat ada kemudian diskusi ataupun dialog antara perwakilan dari peserta aksi dengan Kapolres Jakarta Pusat begitu. Namun hanya saja di waktu-waktu terakhir, sekitar 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini kemudian kericuhan kembali terjadi. Jika bisa saya identifikasi begitu, ada 3 peserta aksi masa. Ini pertama adalah elemen buruh, kemudian elemen mahasiswa, dan kemudian adalah elemen dari siswa ataupun SMK begitu. Yang memang sejak pagi ini memang sulit untuk dikendalikan terhadap kepatuhannya, terhadap keamanan yang ada di sini. Sehingga itu menjadi salah satu titik memuncaknya. Kemudian adanya gesekan antara demonstran dengan polisi di kawasan ini. Bahkan, tadi kalau boleh saya sedikit bercerita, kemudian para maksa aksi sempat melemparkan botol-botol ataupun batu-batu ke arah polisi. Sehingga kemudian mau tidak mau, ini pihak polisi akhirnya menurunkan sejumlah kendaraan berat seperti Barakuda maupun Water Cane untuk membebarkan aksi masa. Jika Taufik dan juga Mirza di rumah masih mendengar apa yang kemudian saya dengar sekarang, beberapa tembakan gas air mata, bisa dilihat bersama di sana, bahwa tadi pada perempatan Harmoni inilah sebenarnya ada pembatas yang jelas antara demonstran dan juga dengan polisi. Namun, hanya saja ketika kondisi tidak dapat dikendalikan lagi, maka kemudian polisi merangsek ataupun berusaha untuk maju membebarkan para demonstran yang ada. Tadi sempat saya dengar kemudian ketika demonstran dipukul mundur ataupun diharuskan membebarkan diri pada titik persimpangan Harmoni ini, demonstran mengatakan akan bergabung dengan rekan-rekannya yang berada di patung kuda, sehingga nanti di sana akan berkonsolidasi lagi bagaimana terkait dengan aksi masa hari ini. Karena memang salah satu tempatnya selain menolak Omnibus Law yang disahkan pada hari Senin kemarin, dan kemudian masa aksi yang berada di kawasan Harmoni tadi sempat meminta untuk dapat maju dan juga berunjuk rasa ataupun menyampaikan aspirasinya di depan istana negara yang sebenarnya hanya berjarak sekitar 500 meter, begitu Taufik, dari kawasan Harmoni dengan kawasan depan istana itu sendiri. Taufik, Sekmelengkanda. Ya, Bram, apakah ada eskalasi pengamanan pasca Bentrokang tadi siang? Baik, Taufik, saya sebenarnya tidak terlalu mendengar apa pertanyaan dari Anda karena memang kondisi di sini cukup chaos begitu, tapi hanya saja ketika kita lihat proses dari audiensi antara kedua pelatih pihak ini memang tadi sudah sempat dilakukan ketika peserta aksi memaksa untuk dapat kemudian berorasi ataupun berunjuk rasa di depan istana, namun hal ini tidak bisa langsung diiakan oleh para pihak petugas keamanan. Kemudian hal inilah yang kemudian sepertinya menyulut kemarahan ataupun emosi daripada demonstran yang memang sejak pagi hari tadi memang ada beberapa elemen-elemen yang memang tidak bisa mengendalikan emosi begitu, sehingga antara memukul, berikada petugas, dan juga melemperkan sejumlah benda-benda keras, sehingga inilah yang menjadi kemudian titik agiasakan antara polisi dengan demonstran yang ada hari ini. Dan jika saya katakan, jika tadi hanya kemudian ada barikade polisi, baik dari Polres, Polda, maupun Brimo, begitu namun hanya saja akhirnya diperkuat dengan adanya Barakuda maupun Notter Cannon untuk dapat membubarkan masa yang ada yang kemudian seakan masih membandel begitu tetap diam dan bahkan melakukan sejumlah perlawanan dengan melempar batu ataupun mendorong barikade-barikade polisi yang sudah disiapkan pada setiap persimpangan harmoni yang ada. Bahkan kami melihat tidak hanya kemudian kepolisian, namun saat ini pihak TNI dari Angkat Tandara pun terlihat memasuki kawasan ini dan ikut membantu melapisi polri di bagian belakangnya begitu untuk pengamanan. Jika kami lihat kondisi terkininya adalah sudah tidak ada lagi kerumunan demonstran yang secara masif berada pada persimpangan-persimpangan harmoni sepertinya mereka kemudian sudah beralih kepada titik lain yaitu titik kumpul patung kuda yang memang tadi disebutkan disana akan kemudian bertemu dengan masa aksi lainnya untuk berkonsolidasi kemudian melanjutkan bagaimana aksi hari ini. Taufik Sekmelengkanda di studio. Baik Bram, kami akan menantikan informasi terkini dari lokasi tempat Anda melaporkan namun tetap berhati-hati untuk sementara ini. Terima kasih Bram.